Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para sobat plastikos, selamat datang kembali di episode kedua FKWI Plastic Surgery TV. Pada kali ini dengan saya Dr. Hita, Residen Belah Plastik, Reconstruksi dan Estetik FKWI RSCM. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau merupakan salah satu staff bedah plastik, rekonstruksi dan estetik FKWI RSCM di bidang hukum and oncoplastik. Beliau adalah Dr. Narokama Tunjung Hariwangsa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik atau biasa kita tanggil dengan sebutan Dr. Tommy. Selamat pagi Dr. Tommy. Selamat pagi Dr. Dita. Ya, apa kabar dok? Baik, baik. Baik. Pada hari ini Dr. Tommy akan membawakan suatu topik yang sangat menarik mengenai tukar tekan. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut dengan tukar tekan ini? Mungkin beberapa sobat plastikos ada yang belum familiar nih dok mengenai tukar tekan. Dan mungkin ada juga beberapa keluarga dari sobat plastikos yang pernah mengalami luka di area-area tubuh di mana terjadi penekanan yang cukup lama dok. Nah, disinilah waktunya kita mengenal lebih lanjut nih dok mengenai tukar tekan ini. Nantinya Dr. Tommy akan mengapalkan mengenai tukar tekan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada Dr. Tommy kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Dita. Ya, pagi sobat plastikos. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tukar tekan atau bisa disebut juga dengan luka tekan. Mungkin sobat plastikos masih belum tahu nih ya sebenarnya apa sih yang disebut dengan tukar tekan atau luka tekan tersebut? Ya, baik. Jadi, luka tekan itu adalah suatu luka yang terjadi pada kulit dan juga jaringan di bawah kulit yang terjadi pada area-area di mana di bawah kulit tersebut terdapat tonjolan tulang. Dan pada kulit dengan tonjolan tulang tersebut terjadi penekanan dalam waktu lama. Nah, penekanan yang dalam waktu lama itulah yang kemudian menyebabkan luka pada kulit. Sehingga terjadi suatu luka tekan. Dan luka-luka ini biasanya terjadi pada kulit yang di bawahnya terdapat tonjolan tulang. Nah, pada daerah-daerah mana saja kah itu? Nah, biasanya terjadi pada punggung belakang misalnya. Atau kemudian daerah bokong. Atau bisa juga terjadi pada daerah tumit dan siku. Di mana di bawah kulit di daerah tumit dan siku juga terdapat tonjolan tulang. Atau di daerah kepala, kepala bagian belakang. Nah, jika timbul luka pada daerah tersebut akibat berbaring yang terlalu lama. Maka disitu disebut dengan luka tekan. Dan ini biasanya terjadi pada memang orang-orang atau pasien yang berbaring secara lama. Misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan kesadaran. Atau pada pasien-pasien dengan kelumpuhan. Misalnya kelumpuhan seluruh anggota badan. Atau misalnya setengah badan ke bawah atau separuh badan. Sehingga pasien-pasien tersebut berbaring secara lama. Atau pada pasien-pasien yang dengan gangguan sendi. Kakuan sendi. Sehingga sulit untuk bergerak. Sehingga pasien berbaring dalam waktu lama. Maka pada pasien-pasien tersebut dapat timbul suatu luka tekan. Nah, berikut adalah contoh dari luka tekan. Jadi, sobat pasuka bisa lihat di sebelah diri ya. Itu adalah contoh luka tekan yang terjadi pada daerah belakang. Kemudian yang sebelah kanan ada juga contoh yang terjadi pada daerah tumit. Dimana yang sebelah kanan ini bentuk lukanya juga bisa macam-macam. Mulai dari yang hanya kemerahan, timbul luka, hingga mungkin hanya bentuk kebiruan pada kulit. Namun tetap pada luka-luka tersebut ya kita harus waspada untuk timbul suatu luka tekan. Faktor risikonya apa saja? Jadi, pada pasien-pasien yang tidak bergerak atau pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan dalam waktu lama. Sehingga pasien itu hanya berbaring saja. Risikonya tentu meningkat pada pasien-pasien tersebut. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan gangguan sensasi. Jadi, pada pasien-pasien yang kelemahan anggota gerak bagian bawah misalnya, pada pasien-pasien tersebut juga disertai dengan gangguan sensasi. Tidak dapat merasakan di daerah kakinya atau di daerah punggungnya sehingga timbul luka tekan. Kemudian pada pasien-pasien bisa juga di daerah-daerah yang resiko untuk timbul kontaminasi dari BAB dan BAK. Tentunya karena ada kontaminasi ini, daerah punggung belakang itu misalnya akan menjadi sangat lembab, sangat basah, dan kemudian juga bisa timbul infeksi di situ sehingga memperberat suatu kondisi luka tekan. Kemudian juga pada pasien-pasien malnutrisi yang sangat kurus misalnya sehingga kulitnya itu sangat tipis, sangat mudah timbul luka. Atau justru bahkan pada pasien-pasien dengan obesitas yang berat badannya sangat berlebih sehingga pergerakan itu sangat sulit dilakukan sehingga bisa timbul luka. Dan terakhir adalah pada pasien-pasien yang merokok. Tentu juga karena pada pasien-pasien yang merokok ini risiko untuk penyembuhan luka, risiko untuk luka itu menutup menjadi terganggu, menjadi terhambat. Nah, apakah bisa diobatin nih dok? Apakah bagaimana tata laksananya untuk luka tekan? Ya, jadi jika sudah timbul luka pada daerah-daerah yang tadi sudah saya jelaskan atau timbul perubahan warna mungkin pada daerah-daerah tonjolan tulang di kulitnya menjadi warna kemerahan atau warna kebiruan, Nah, segeralah konsultasikan ke dokter bedah plastik sebelum terlambat. Kemudian untuk perawatan luka itu sendiri, lakukanlah untuk perawatan luka sesuai dengan anjuran dari dokternya. Nah, kemudian ini yang penting Sobat Plastikos, jadi merubah posisi secara rutin pada pasien yang berbaring terlalu lama. Sehingga tekanan pada tulang itu tidak terjadi terus menerus, jadi pasien itu harus dimiringkan kiri dan kanan minimal setiap 2 jam. Kemudian juga bisa dengan menggunakan matras khusus atau disebut juga dengan matras anti diokubitus, di mana matras-matras ini akan mengurangi resiko diperparahnya adanya luka tekan, luka tekan ini. Nah, matras-matras sebesar ini bisa didapatkan, bisa dibeli ya, atau kalau di rumah sakit memang biasanya tersedia untuk matras-matras khusus yang digunakan untuk pasien dengan resiko diperparahkan. Kemudian ini penting juga menjaga nutrisi, jadi tentunya menjaga nutrisi berat badan supaya ideal, sehingga bisa mendukung penyembuhan luka dengan baik. Kemudian selanjutnya menjaga kelembaban kulit, nah ini bagaimana caranya? Yaitu dengan, misalnya dengan mengolesi misalnya dengan paslin, jadi kulit yang ada tonjolan tulangnya itu diolesi dengan paslin, atau bisa juga dengan minyak zaitun misalnya, atau baby oil, ya, atau pada daerah kulit di sekitar tempat adanya luka tekan tadi itu. Jadi kulit sekitarnya juga perlu kita berikan dengan pelembab, tujuannya adalah supaya kulit itu tidak terlalu kering, ya, dan resiko timbulnya luka tekan ini juga jadi berkurang. Kemudian yang terakhir adalah jika luka itu kemudian berukuran besar, tentunya dengan perawatan luka saja tidak cukup untuk menyembuhkan. Jadi pada pasien-pasien tersebut perlu dilakukan suatu tindakan operasi oleh dokter bedah plastik, ya, untuk kemudian memperbaiki atau merekonstruksi luka tekannya. Nah, mungkin terakhir yang tidak kalah pentingnya juga adalah upaya pencegahan. Nah, apa saja upaya pencegahan tersebut? Nah, pertama adalah dengan melakukan perubahan posisi secara rutin, yang tadi, miring kiri, miring kanan setiap 2 jam. Kemudian cek kondisi kulit secara rutin, jadi jika ada kerabat atau sobat plastiko sekalian yang berbaring terlalu lama, maka penting untuk selalu mengecek setiap hari, ya, secara rutin. Bagaimana kondisi kulit di daerah-daerah yang terdapat penjalan tulang? Apakah kulitnya masih bagus atau kemudian mulai terdapat kemerahan atau kebiruan? Nah, berarti itu harus segera diperiksakan. Kemudian menjaga kelembaban, yang tadi saya bilang, jadi dengan mengoleskan pelembab di kulit-kulit di tempat adanya tonjolan tulang pada pasien-pasien yang memang berbaring dengan lama. Kemudian hati-hati saat bergeser atau pada saat mengganti pakaian. Kenapa? Karena pada saat menggeser pasien itu digeser di tempat tidurnya atau pada saat mengganti pakaian, bisa risiko untuk timbul suatu gesekan. Dimana gesekan ini akan mengakibatkan lecet pada kulit sehingga mudah terjadi luka. Jadi hati-hati pada saat menggeser atau mengganti pakaian pasien atau mengganti spray. Kemudian, ini penting juga jangan melakukan pemijatan pada daerah tonjolan tulang. Jadi kalau sobat plastikos kalian, ada kerabat atau keluarga yang tumbuh luka, mulai berubah warna, jangan itu malah justru dipijat-pijat. Malah nantinya dengan pemijatan tersebut, luka yang terjadi malah bukan lumaik, tapi malah justru semakin parah. Ini penting juga menjaga nutrisi, menjaga berat badan tetap ideal. Dan terakhir adalah sebisa mungkin melakukan gerakan secara aktif bagi pasien yang bisa. Sebisa mungkin miring kiri, miring kanan, menggerakkan anggota badannya, anggota geraknya. Kemudian jika mungkin tidak bisa bergerak, boleh jika ada keluarga yang bisa membantu, yaitu dengan membantu menggerakkan kaki dan tangan pasien, membantu menggerakkan sendi-sendi besarnya. Sehingga tidak terjadi kekakuat sendi dan juga pasien itu bisa dimiringkan secara rutin. Jadi, luka tekan itu juga risiko timbulnya semakin rendah. Mungkin lebih gitu dokter Dita menjelaskan tentang luka tekan ya. Semoga sebat plastikos menjadi lebih jelas. Sebetulnya mungkin dokter Dita. Baik, terima kasih banyak dokter Tommy atas kemamparannya. Jadi, kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab ya dok ya. Baik, untuk sesi tanya-jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira dok, kapan sih dok sebenarnya waktu yang tepat kita itu harus waspada terhadap seseorang yang bisa terkena rutin ini? Ya, betul dokter Dita. Tanyaan bagus ya. Jadi, kapan sih kita harus waspada? Jadi, tentunya yang pertama adalah kita harus waspada kalau ada pasien atau orang yang kita kenal itu berbaring dalam waktu lama. Itu ya, itu yang pertama. Nah, pasien yang bagaimana sih yang berbaring terlalu lama? Nah, ini misalnya pada pasien-pasien yang dengan gangguan kesadaran. Jadi, hanya tiduran terus. Pasien yang memang dengan usia tua sudah lemah dan hanya berbaring terus. Nah, kita harus waspada. Kemudian pada pasien-pasien diwayat stroke misalnya. Tentunya tidak, tidak jarang juga pada pasien diwayat stroke ini terjadi kelemahan separoh anggota badan misalnya ya. Separoh badan kiri atau tangan. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan kelumpuhan misalnya ya. Nah, itu kita harus waspada tuh. Kalau pasien sudah berbaring terlalu lama, kita harus cepat-cepat. Segera membantu memiringkan pasien ya, kanan dan kiri. Kemudian juga mengecek setiap hari dan memberi pelembab. Itu tadi yang hal-hal yang harus dilakukan. Jika memang kemudian mulai timbul ada perubahan warna, jangan menunggu sampai ada lenyol luka. Jika sudah ada perubahan warna, maka segera terisakan. Seperti itu untuk Dr. Dita ya. Baik, jadi kita harus waspada ya dok ya, pada pasien-pasien yang sulit bergerak sehingga memiliki resiko untuk berbaring yang cukup lama. Kemudian untuk pertanyaan kedua dok, sebenarnya luka tekan ini bisa sembuh nggak sih dok? Ya, betul. Itu pertanyaan yang sering diajukan juga oleh pasien ya. Jadi jawabannya adalah tentu bisa sembuh untuk luka tekan ini. Jadi memang luka tekan ini bentuknya bisa bermacam-macam ya. Mulai dari yang lukanya kecil, masih dangkal, hingga yang lukanya dalam, atau bahkan sangat dalam sehingga bisa sampai tulang lukanya. Tentunya penangannya berbeda-beda nih pada luka-luka tersebut. Mungkin pada luka yang masih dangkal, masih kecil, bisa hanya dengan perawatan luka saja, maka lukanya bisa sembuh. Tapi tentu pada luka-luka yang lebih besar, maka perlu dilakukan tindakan operasi oleh beda plastik. Nah, tindakan operasi ini dilakukan dengan membersihkan luka yang, luka tekan tadi ya, tentunya harus dibersihkan. Kemudian ditutup, ya, dioperasi ditutup dengan menggunakan kulit dan lemak di sekitarnya misalnya ya. Sehingga kemudian lukanya menjadi menutup dan kemudian bisa sembuh. Tapi tentunya harus diingat adalah bahwa untuk sembuh tersebut tetap ada syaratnya, yaitu pasien ya harus, tadi, ngiring-ngiring kanan, ya, harus jangan berbaring lagi terus setelah dilakukan operasi. Karena tentunya, ya, percuma kalau misalnya dioperasi, kemudian pasien hanya tiduran terus setelahnya, ya, ya, luka tekannya akan dimulai lagi. Baik, terima kasih banyak, Dr. Tommy, atas kemahapannya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Tommy dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan, sobat plastikos semua, sehingga lebih mengenal mengenai kewakapan ini. Kemudian, dengan demikian berakhir pula episode kedua FKW Plastik Surgery TV. Jangan lupa di-subscribe PRS FKW on YouTube dan juga follow at FKW Plastik Surgery on Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik di FKW Plastik Surgery TV. Saya, Dr. Fikita, dan juga Dr. Tommy, undur diri. Selamat pagi, sobat plastikos. Selamat pagi, sobat plastikos.